Menghadapi Xiaoyan tiga tetua pavilion petir bahkan menggunakan formasi terkuat mereka Tapi yang dibilang terkuat itu tetap hancur di bawah kekuatan absolut teratei tiga warna Terluka akibat serangan balasan tiga tetua pavilion petir angin memilih mundur Hanya saja mereka harus membayar dengan tiga cincin penyimpanan yang direbut Xiaoyan Ada tiga bagian tambahan yang didapat Xiaoyan dari ketiga cincin penyimpanan itu Menggabungkan dengan yang terdahulu teknik tubuh ilusi petir sudah lengkap Tetua pavilion petir telah mundur jadi target Xiaoyan dialihkan kepada leluhur keluarga Hong Yaitu Hong Tian Xiao Hong Tian Xiao yang saat ini sedang bertarung dengan boneka iblis nampaknya sudah menyadari niat Xiaoyan Ia berkeringat dingin dan segera menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan diri dari boneka iblis Dengan kekuatan penuh boneka iblis nampak dipukul mundur tapi Xiaoyan segera datang membantu Dengan kekuatan dosong bintang 8 Xiaoyan membuat Hong Tian Xiao tidak berdaya Tau tidak ada kesempatan melarikan diri Hong Tian Xiao meminta berdamai dan akan memberikan konvensasi pada Xiaoyan Xiaoyan tidak mendengarkan kebohongan Hong Tian Xiao tentang konvensasi boneka iblis menyerang dari belakang Tanpa banyak omongan lagi Xiaoyan segera menghabisi Hong Tian Xiao jiwanya ditarik dan disimpan di sebuah botol giyok Xiaoyan menyimpan tubuh dan jiwa Hong Tian Xiao dengan niat membuat boneka iblis Hanya perlu inti binatang tingkat 7 untuk membuat boneka iblis kedua Setelah itu Xiaoyan pergi masalah dengan pavilion petir belum selesai dan pasti akan ada orang yang mengejarnya Xiaoyan mencari tempat untuk memulihkan diri Telah berlebihan menggunakan kekuatan tetua Tian Hou menimbulkan efek samping Xiaoyan harus membuat pil pembersih jiwa untuk menghilangkan efek samping itu Pil pembersih jiwa ada di puncak tingkat ke-6 jadi tidak akan terlalu sulit Masalah pembuatan akan diselesaikan nanti Xiaoyan disini lebih tertarik melihat tiga gulungan teknik tubuh ilusi Empat bagian sudah terkumpul Xiaoyan menyimpan setiap kata-kata di pikirannya Xiaoyan mengira ketika empat bagian sudah terkumpul ia bisa langsung melatihnya Namun teknik ini terasa masih ada yang kurang Satu bagian penting lagi yang kemungkinan berada di tangan pemimpin pavilion angin petir Hal ini memang mengesalkan tapi itulah kenyataannya Daripada terus kesal Xiaoyan pergi ke kota untuk mencari ruang teleportasi Kota Bond Transforming Ini adalah kota yang sudah di luar wilayah kekuasaan pavilion petir utara Pertama-tama Xiaoyan membeli sebuah peta terlebih dahulu Ketika berada di toko ini Xiaoyan memperoleh informasi mengenai kolam darah di pegunungan mata surga Mengenai keistimewaan kolam darah ini menurut kabar yang ada Kolam darah bisa membantu seorang puncak Do Huang menerobos kerana Do Song Tapi ini hanya terbatas untuk 10 orang Xiaoyan agak tertarik dengan kolam darah ini dan membeli peta wilayah pegunungan mata surga Butuh waktu 1 bulan lagi untuk terbukanya kolam darah mata surga Xiaoyan disini mencari tempat penginapan Xiaoyan mengambil tempat duduk di lantai 2 penginapan ini Sambil minum dan mendengarkan informasi yang beredar Kolam darah yang akan terbuka nampaknya diandap sangat penting 4 pavilion dataran tengah seperti pavilion petir angin Pavilion 10.000 pedang dan faksi-faksi besar lainnya turut ikut serta Yang akan ikut pastinya hanyalah murid-murid top Seperti Nona Feng dari pavilion petir timur dan Tangying dari pavilion 10.000 pedang Saat orang-orang membicarakan jenius muda yang akan tampil Nama Xiaoyan ikut terseret di dalamnya Hal ini dikarenakan kejadian yang baru saja terjadi Ya dimana Xiaoyan mengalahkan 3 tetua pavilion petir sekaligus Pembicaraan orang-orang terus berlanjut Dan kemudian datalah seorang berambut putih duduk di dekat Xiaoyan Tetua Tianhou segera memberi peringatan Kalau orang itu kuat dan berbahaya Orang ini bukanlah orang biasa Melainkan kepala pavilion petir utara Fei Tian atau yang disebut Tian Lei Xi Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung melakukan serangan Tapi itu ditangkis dengan jentikan jari saja Bintang 9 Douzong Xiaoyan tidak bisa melawannya Hanya bisa melarikan diri Nah ini saja dulu Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa